Cara menghilangkan retak rambut, retak seribu pada tembok acian atau pada dinding rumah tanpa pelamir, tanpa dempul Oke, seluruh dinding ini mengalami retak seribu, retak rambut yang tidak beraturan Maka disini saya tidak menggunakan dempul dan tanpa menggunakan pelamir Saya hanya menggunakan cat dasar yang berkualitas dan cat warna yang berkualitas Dan ini 100% working dan karya nyata Jadi makanya perhatikan video ini agar tidak ada gagal paham Lihat semua dinding ini, memang mengalami retak seribu yang tidak beraturan Berserak segala macam Nah, untuk mengatasi hal ini jangan bingung dulu, semua ada solusinya Video ini sudah saya bahas sebelumnya tetapi masih banyak lagi yang belum paham bertanya di WA Solusinya yaitu Satu, bersihkan dinding dan beli alkali yang berkualitas dan aplikasikan pada tembok seperti yang terlihat Tanpa di pelamir ya Nah, seperti yang terlihat saat ini, tembok ini sudah di alkali ataupun sudah di sealer tanpa menggunakan dempol ataupun pelamir Berikutnya jika sudah, maka sebelum melakukan pengecat, pastikan bersihkan kembali permukaan cat dasar yang sudah diaplikasikan Jika sudah, maka buka kaleng cat warna dan berilah air 10% untuk campuran cat sebanyak 20 kg Jika sudah, adun merata dan aplikasikan pada tembok seperti yang terlihat Usahakan buatlah serapi mungkin Perhatikan di saat melakukan ataupun mengaplikasikan kuas ini ataupun cat ini Karena pada hasil yang nanti akan saya ajak teman-teman untuk melihatnya Bahwa ini benar-benar karya nyata Memang 100% retak seribu ataupun retak rambut pada hilang semuanya Karena apa? Itu dikarenakan cat ini, maksudnya cat dasar dan cat warna memiliki daya elastis ya Atau karakter yang elastis Jadi, seperti karet lah umpamanya begitu Jadi, teman-teman itu tidak perlu beli sana, beli sini, dempol sana, dempol sini, pelamir sana, pelamir sini Itu hanya membuang-buang uang saja ataupun pemborosan dan itu tidak akan working ya Yang berikutnya, lagi jika menggunakan dempol di atas permukaan acian seperti ini Saya jamin pasti akan mengelupas Nah, seperti yang saya lakukan ini Ini bukan cuma sekali saya buat-buat seperti ini ya Ini working semuanya Nah, terlihat sudah berapa banyak retak seribu, retak rambut pada dinding ini ya Perhatikan bahwa memang tidak di pelamir dan tidak saya dempol Jadi, agar tidak keliru pemahaman teman-teman semuanya nanti Hanya menggunakan cat berkualitas dan alkali yang berkualitas Ini mudah-mudahan dengan menonton video ini Besar manfaatnya untuk para teman-teman semuanya Perhatikan juga kualitas cat yang diberi air dengan 10% Jadi, tidak terlalu kental dan catnya pun tidak terlalu encer Usahakan saat mengaplikasikan cat tembok Rata dan rapi Dan tidak belang-belang Kalau masalah pegangan kuas Itu tidak harus dipatok bahwa cara memegang kuas Ataupun seperti apa itu Tergantung kita masing-masing Di mana kita terbiasa Jadi, tidak harus cara memegang kuas harus seperti ini Segala macam Tidak harus seperti itu Intinya, kita harus menyesuaikan dengan kenyamanan kita saja Dan hasilnya memuaskan Dan lihat lagi retak-retak seribu yang pada tembok tersebut Tidak diplamir Nah, terlihat ya Saya tidak kadang menutup-nutup Ataupun saya tidak mendempul dinding ini lagi Jadi, ini sebenarnya pekerjaan Ataupun cara yang sangat simpel Nah, di saat melakukan penyemuan cat seperti ini Pastikan bersihkan lagi dindingnya Atau permukaan alkalinya Alkal itu sama dengan cat dasar Jadi, biar tidak bingung ya Ya, mungkin banyak yang beranggapan bahwa Ya, sekarang ini retak seribu tertutup Nanti kalau sudah mengering Akan nongol kembali Oleh karenanya, saya bilangkan Diperhatikan dulu Karena di saat setelah mengering ini nantinya Akan saya ajak teman-teman untuk melihatnya Jadi, kita bicara itu karya nyata Atau fakta Lihat di bagian tiang ini Retaknya begitu banyak Untuk informasi lain Lihat di channel playlist saya Begitu banyak video-video yang bermanfaat Untuk teman-teman para pemula semuanya Satu hal lagi Bagian cat yang saya gunakan kali ini Atau jenis cat yang saya gunakan kali ini Adalah color extreme ya Jadi, dua kali tahan panas Nah, terlihat sudah ya Dari atas hingga ke bawah Dinding ini tidak ada di plamer sedikit pun Oke, sekarang saya akan mengajak Pada teman-teman semuanya Untuk melihat faktanya Jadi, ini setelah mengering Ini masih satu kali lapis Seperti yang saya katakan tadi Ini karya nyata Setelah mengering Dan ini dia Retak seribu, retak rambut Sudah tidak terlihat lagi Dan itu masih ada sedikit Itu namanya Karena masih sekali lapis cat ya Jadi, nanti kalau sudah kedua Sampai ketiga kalinya 100% Hilang Nah, oleh karenanya Bagi teman-teman yang mengalami retak rambut itu Tidak perlu dempol Ataupun plamer ya Cukup menggunakan Seperti yang saya Bilangkan dari awal video Jangan lupa subscribe channel ini ya Dan bagikan di medsos teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya